Di antara mereka, sodiak dengan suara bulat disukai oleh netizen. Mereka menempati peringkat kelima dengan lebih dari 20 ribu suara. Halo semuanya, welcome back lagi to my youtube channel bersama dengan aku, Yusriel Kim. Eh, by the way, yang nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin dalam kondisi yang gak bebek aja nih, tetap semangat ya. Don't give up. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 7 fakta menarik mengenai sodiak. Seperti apa sih fakta-fakta dari boy group rookie ini? Penasaran gak? Yaudah, kalau kalian penasaran, langsung aja kita kepoin bareng-bareng. Fakta yang pertama, sodiak itu adalah grup yang multinasional. Pertanyaan sodiak awalnya diperkenalkan kepada publik sebagai trainee naungan One Cool Jekso Entertainment. Agensi asal Hong Kong itu membentuk grup beranggotakan 17 trainee yang bernama OCJ New Beast. OCJ New Beast adalah nama sementara, karena pada kala itu nama tetap dari grup tersebut belum diumumkan. Barulah diumumkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Dan pada akhirnya, sodiak memperkenalkan formasi grupnya yang bernama otakkan 9 orang member pada hari Minggu tanggal 9 April 2023. Final membernya terdiri dari Lex, Hyunsik, Bomsu, Giyomin, Wayne, dan juga Davin yang berasal dari Korea Selatan. Kemudian, sodiak juga punya 2 orang member yang berasal dari Hong Kong. Mereka adalah Xing dan juga Leo. Dan ada satu lagi member sodiak yang berasal dari Indonesia. Yap, siapa lagi kalau bukan Zayan. Melihat bagaimana member-member sodiak memiliki keluarga negara yang berbeda, membuat sodiak menjadi grup multinasional atau bisa kita katakan grup global juga nggak sih? Fakta yang kedua, yaitu tentang personel asal Indonesia yang mencuri attention. Zayan diperkenalkan sebagai salah satu trainee Wan Kul Jekso pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, di mana fotonya diunggah di akun Instagram dan juga Twitter OCC Newbiz. Visualnya juga langsung mencuri perhatian, karena pada kali itu netizen melihat bagaimana kemiripan Zayan dengan Pernod 17, Ong Sung Woo, hingga Mark dan juga Lukas dari NCT. Personel Zodiac itu tak hanya mencuri perhatian dikanakan menjadi idol K-pop asal Indonesia setelah di Takarang dan juga Lodi. Namun, Zayan juga diketahui menjadi idol K-pop kedua yang beragama Islam setelah Manny dari Parsiti. Dan bahkan, Zayan juga dapat dikatakan sangat taap menjalankan ibadahnya, terutama ketika dia itu menjalankan ibadah puasa di Korea Selatan. Debak! Di showcase tersebut, ia juga memperkenalkan dirinya sebagai vokalis dan juga dancer nih. Selain itu, Zayan juga menyebut bahwa ia itu bisa bermain saksopon, ukulele, dan juga piano. Dalam sesi lainnya, MC menyadari bahwa Zayan agak grogi berada di sepanggung, dan ada suaranya tampak berketar sesekali di saat berbicara. Tetapi, member di sekitarnya menguatkan agar Zayan tampil percaya diri. Malum aja ya teman-teman kan masih rukiah, masih baru juga. Jadi, Zayan juga perlu beradaptasi dengan dunia barunya. Selain itu, Zayan juga mengatakan dia itu sangat bahagia nih bisa dapat debut. Ia menyatakan K-pop sangat populer di Indonesia dan ia menyukainya sejak dahulu. Karena inilah, ia juga ingin menjadi seorang penyanyi. Zayan juga adalah idol K-pop yang berasal dari Tangerang, dan ia itu lahir pada tanggal 23 Februari di tahun 2000. Saat showcase berlangsung, Zayan juga sempat terharuni. Karena sadirinya berbicara, banyak yang mendukung, dan juga menyemangatinya. Ini menjadi sumber kekuatan bagi Zayan untuk bertahan menjadi seorang idol K-pop. Dan ada salah satu punpek lagi mengenai Zayan usah ia debut menjadi seorang idol. Apakah kalian tahu bahwa belum sehari setelah debutnya, fotokart dari Zayan Zodiac itu sudah ada yang jual dengan harga yang cukup mahal. Tapi yang dijual ini adalah fotokart di saat dia itu melakukan showcase ya, bukan fotokart album. Kalau tidak salah, PC dari Zayan dijual sampai harga 400 ribu. Wow, mahal banget gak sih? Tah, yang ketiga adalah punya lagu prarilis. Jadi sebelum meresmi debut, Zodiac ini merilis lagu yang judulnya adalah Colleen. Dan Colleen ini hanya melibatkan 6 member saja. Untuk 6 member yang terlibat pada kali itu ada Wain, Bomsu, Dapin, Seng, Hyunsik, dan juga Lex. Ada pun untuk lagu serta musik video dari Colleen dirilis pada tanggal 13 Maret 2023. Untuk musik videonya itu, kalian tahu gak sih? Itu diambil di Disneyland Hong Kong loh. Wow, debak banget. Dan bahkan untuk liriknya itu, memakai lirik dalam bahasa Inggris. Wah, debak banget. By the way, udah ada yang dengerin gak sih lagu Colleen? Kalau belum dengerin, streaming sekarang juga. Fakti yang keempat adalah menggelar showcase debut. Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, Zodiac menggelar acara showcase debut bertepatan dengan perilisan lagu debut mereka yang bertajuk Throw A Dice. Di showcase itu, Zodiac menampilkan lagu prarilis yang bertajuk Colleen, hingga lagu yang bertajuk Throw A Dice juga. Kemudian mereka menyapa penggemar dan juga memperkenalkan dirgi. Para personal juga kompak memakai setelan jas, penangsa hitam, dan juga merah seperti yang terlihat dalam video klipnya. Intinya, polosom mereka disini bener-bener handsome banget deh. Showcase debut mereka juga dapat kita bisa bilang sukses ya, karena dihadiri sebanyak 500 orang. Dan kalian tahu gak sih, setelah mereka melakukan debut showcase di Korea, mereka juga dijadwalkan akan menggelar debut showcase di dua negara Eropa. Yang pertama di Belanda tanggal 30 Mei 2023, dan yang kedua adalah di London tanggal 1 Juni 2023. Wow, amazing! Saat ini, Zodiac juga tengah disibukkan oleh promosi debut mereka di berbagai channel televisi di Korea Satan. Fakta yang kelima adalah Rookie Monster. Zodiac nampaknya sukses merebut perhatian netizen Korea. Baru dua hari saja debut, mereka sudah mendapatkan jeluka Rookie Monster dari KNS dan juga media KBS. Showcase debut mereka juga sukses dihadiri sebanyak 500 orang. Angka yang cukup tinggi loh untuk keukuran grup baru di bawah nongan agensi baru di Korea Selatan. Karena untuk Kwan Kul Jek So, kalau tidak salah, ini adalah grup pertama mereka. Korek sih ya kalau aku ada keliru. Kemudian, lagu debut mereka yang throw dice juga berhasil masuk ke daftar tanggal lagu domestik dan juga menempati urutan ke-39 di Charge Janie. Sementara itu, lagu tersebut berhasil berada di urutan ke-79 di Charge Melon. Ini adalah sebuah prestasi yang gemilang, mengingat sengitnya persaingan tanggal lagu domestik di Korea Selatan. Tidak mengherankan sebenarnya, Sodiak bisa mencapai posisi yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan lagu mereka memiliki ritme dan irama yang adiktif, sehingga dengan mudah masuk ke telinga pendengar. Kemudian, konsep musik videonya pun juga mewah dan juga bagus, jadi kita yang nonton juga ya suka gitu. Kemudian, sebelum Sodiak ini debut, ada sebuah laporan yang menganalisis berbagai perusahaan besar untuk melihat peluang dan mendebutkan boy group generasi baru satu demi satu. Di antara mereka, Sodiak juga masuk ke dalam daftar dan juga ditunjuk untuk memperbuatkan tahta boy group generasi baru. Platform sosial populer Korea Selatan juga mencetak ulang berita terkait. Dan situs pemungkutan suara terkenal Korea lainnya juga memilih grup Sodiak, menjadi salah satu debut yang paling menjanjikan pada tahun 2023. Di antara mereka, Sodiak dengan suara bulat disukai oleh netizen. Mereka menempati peringkat kelima dengan lebih dari 20 ribu suara. Fakta yang ke-6 Menjadi cover majalah Korea Sebelum Mereka Debut Resmi Sebelum debut resmi, ada tiga member Sodiak. Mereka adalah Bomsu, Lex, sama Sing. Itu menjadi cover majalah Korea Star 1 edisi Januari. Dalam sebuah wawancara, Lex dan juga Sing mengungkapkan bagaimana perasaan mereka tentang debut mereka yang akan datang. Pada kali itu mereka mengatakan, Hari impian akan tiba. Perasaan itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kami sangat bersemangat dan juga gugup. Silahkan menantikannya. Dan sebetulnya sebelum tampil sebagai cover di majalah Star 1 edisi Januari, salah satu membernya, Yannis Singh, juga ternyata pernah muncul di majalah luar negeri sebelum debutnya. Di majalah itu, dia mengungkapkan bagaimana harpannya agar dia dapat memenangkan kejayaan bagi orang-orang Hong Kong di masa depan dan juga menjadi ideal internasional dengan sukses. Oh iya, aku juga perlu informasi sama kalian bahwa semua member Sodiak itu juga akan tampil lagi menghiasi majalah Star 1 edisi bulan Mei. Wow, debak. Dan untuk fakta yang terakhir adalah tentang bagaimana salah satu membernya mendapatkan penghargaan Patient Newcomer Award. Leader Sodiak, Kenny Lex, diketahui telah memenangkan Patient Newcomer Award pada upacara penghargaan Weibo yang New Weibo Account Festival 2022. Ada penuntutnya mengatakan bahwa penampilan dan proporsi para member sangat bagus dan selera passion mereka juga luar biasa. Jadi, dirinya ingin menunjukkan sisi yang lebih modis kepada semua orang. Dengan penghargaan di dunia patient, tidak mengherankah jika Lex dan juga member Sodiak yang lain diundang ke beberapa event. Salah satunya adalah ke acara brand patient ternama Moschino. Namun, ia tidak sendirian datang ke event tersebut. Ia juga bersama dengan sesama member Sodiak, yaitu Bomsu, dan juga member dari Close Generation, Tiffany. Well, seperti itulah 7 fakta menarik mengenai Sodiak. By the way, ada yang menambahin nggak nih? Kalau menambahin, entah langsung aja ya komen di kolom komentar. Well, teman-teman, topik tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di next video. Tentunya dengan informasi yang lebih hangat dari video hari ini. Dan aku juga mohon maaf ya, jika ada kesalahan mengendalaman siapa, sikap, tindakan, and everything, I'm sorry banget. Dan jika ada salah-salah informasi, mohon banget koreksi dari kalian semua. Oke, nanti koreksi ya di kolom komentar. See you next time, and goodbye everyone. Bye-bye.